Polisi bahkan menyebut adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Polisi saat ini masih mendalami keterangan 9 saksi termasuk mereka yang telah divaksin setelah membayarkan sejumlah uang kepada para tersangka. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi keterlibatan orang lain selain 4 tersangka yang telah ditetapkan, maka besar kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Dalam waktu dekat, penyidik di Treskrimsus, Polda, Sumatera Utara juga akan memanggil atasan Oknum ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kasus ini. Sampai saat ini tersangka yang sudah ditetapkan ada 4 orang, tapi tidak menutup kemungkinan apabila hasil pemeriksaan ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan orang lain sebagai tersangka nanti tergantung dari hasil pemeriksaan tersebut. Jadi semua ini berproses sehingga nanti seluruh yang terlibat dalam perkara ini akan kita tindak lanjuti. Gubernur Sumatera Utara memastikan proses vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara hingga saat ini masih berlangsung secara gratis yang ditujukan kepada lansia, tenaga pendidik, petugas pelayanan masyarakat, dan tenaga kesehatan. Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara sangat menyayangkan tindakan warga yang mau membayar untuk menjadi peserta vaksinasi COVID-19, warga harusnya lebih kritis dan menolak jika ada yang mengajukan vaksinasi berbayar. Informasi lebih lengkap kami ajak Anda bergabung dengan Jaka Priyatna yang berada di Medan Sumatera Utara. Selamat petang, Jaka. Sebenarnya saksi terus diperiksa polisi. Apakah ada kemungkinan penambahan tersangka baru saat ini, Jaka? Ya, selamat petang, Rahmat dan juga saudara. Memang setelah pres liris yang dilakukan Polda Sumatera Utara pada kamis pekan lalu sudah menetapkan empat tersangka yang terlibat dalam kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan di Kota Medan dan juga Jakarta. Dan dari keempat tersangka ini memang tiga diantaranya merupakan Oknum ASN yang bertugas di Provinsi Sumatera Utara. Dan Rahmat dan juga saudara memang dari keempat tersangka ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Untuk tersangka berinisial SW ini sebagai pengumpul masyarakat yang ingin dipaksin. Kemudian tersangka berinisial IW ini merupakan dokter yang bertugas di rutan Tanjung Gustamedan. Dan kedua tersangka lainnya masing-masing berinisial KS dan juga SH. Ini merupakan Oknum ASN yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan berperan sebagai penyalur vaksin kepada dokter IW tadi. Dan saudara memang hingga kini Polda Sumatera Utara masih terus mendalami terkait dengan kasus penjualan vaksin secara ilegal ini. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Dan untuk hari ini dari informasi terkini yang kami peroleh dari Kabit Humas Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan alat bukti baik itu yang ada di Medan dan juga Jakarta untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Berikut penyampaian dari Kombes Pol Hadi Wahyudi. Semua alat bukti dan lain sebagainya akan kita kumpulkan. Sekarang penyidik masih terus bekerja baik yang di Sumatera Utara maupun yang ada di Jakarta. Sejauh ini sudah ada dipanggil kepala Dinas yang sudah disampaikan. Semua akan kita minta keterangan. Siapapun yang terlibat. Ya Rahmat menyambung pertanyaan Anda tadi. Memang untuk saat ini belum ada penambahan jumlah tersangka yang baru. Namun sampai saat ini kepolisian masih terus menyelidiki karena memang ada dukaan keterkaitan pihak-pihak lain dari tersangka yang sudah ditetapkan saat ini. Kembali Rahmat. Jaka, jadi apakah sudah ada informasi kapan atasan ASN atau Kepala Dinas Kesehatan akan diperiksa? Sudah ada informasinya? Jaka, sejauh ini? Saya kurang menjelas, kurang dengar. Jaka, soal atasan ASN yang tadi disebutkan Kepala Dinas Kesehatan apakah akan segera dipanggil? Sudah ada? Kapan informasinya? Jaka? Ya Rahmat. Ya baik, tampaknya kami mengalami kendala sambungan teknis audio bersama dengan jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna dari Medan, Sumatera Utara.